Terima kasih Dengar di telinga kita Sebelum kita masuk di review Sebedaan informasi video ini berisi motor Yang dapat menimbulkan hasrat ingin memiliki muncul dalam hati Kalau kita ngomongin soal motor cowok keren Ya kita bisa lirik Sehingga sekarang orang masih favorit tuh Motornya kalau nggak KLX NMAX Airob KRF Ninja Alasannya apa? Alasannya kalau cowok pakai motor kayak gitu tuh banyak yang lirik tadi Jadi antaranya biar kelihatan gagah Kelihatan cowoknya Karena mampu membuang motor yang gede Bukan hanya itu Disini kita juga akan ngebahas produk motor cowok keren Yang mungkin akan jadi semacam sihir lah ya Kayak kata-kata Senggak-senggak cinta itu ya kan Nah tapi kita disini nggak ngomongin motor Supra Disini kita akan ngomongin motor dari Honda juga Yaitu motor Mega Pro Mono Pemukan ketangguhan baru yang sempurna Dari Honda New Mega Pro Memaju adrenalin para pemberian yang lebih dalam Kemana pun Anda berkenjara Sampai lebih agresif dengan mesin terbaru yang lebih bertenaga Dan fitur-fitur modern Karena kebanggaan tercipta dari kekuatan Untuk para pemberani sejati Honda New Mega Pro Real Flip Fighter Pertama kali diluncurkan tahun 2010 Itu udah namanya udah New Mega Pro 150 ya Dengan kaku atur vakum Motor ini mampu Beratnya jadi favorit lah ya Favorit waktu itu karena Dia menunjukkan bensin yang lebih irit Namun salah satu fakta di motor ini Itu perusahaan udah menurunkan kapasitasnya Dari 160 cc di Mega Pro yang dari sebelumnya Jadi 150 di seri yang Mega Pro Mono ini New Mega Pro Mono 150 ini Ini juga punya power yang lebih maksimal Daripada Mega Pro sehari sebelumnya Kalau sebelumnya itu Powernya cuma 13,3 Sekarang udah naik jadi 13,7 Jadi lebih bertenaga daripada motor kendasi sebelumnya Lalu seperti apa bentukan motor New Mega Pro Mono Yang akan kita review Langsung aja Pada pertama kali motor ini dirilis Perusahaan bukan banyak hal baru Yang termasuk soal S3 dan keamanan ya Seperti hotlamp Hotlamp Langsung tanky Slow channel port Serta penggunaan monoshock Untuk speaker belakangnya Lalu kenapa pelanggan mengkustom motor yang sudah didesain oleh perusahaan Menjadi motor seperti ini Langsung aja kita bahas Untuk yang pertama Dari ban yang kita pakai Kita pakai ban Ukuran gede Street enduro Ban kenda Depannya pakai ban ukuran 110x80 Yang belakang pakai ban 130x80 Yang kecil belas Karena untuk ban ini bisa Bisa offload Bisa onload ya Dan sesuai konsep motornya Untuk velg kita masih pakai velg bawaan Distriknya juga masih orinya Cakramnya juga kita enggak ganti Jadi masih senyaman motor aslinya Tetap kita pakai monoshock juga Jadi enggak ganti double shock ya Untuk belakangnya Untuk joknya Kita mengikuti keren motor Mega Pro Jadi biar ubahnya juga enggak terlalu banyak Ini bahannya custom juga Joknya juga lumayan empuk Untuk smartphone belakang ini custom Terus untuk speedonya Kita ganti juga Speedo yang digital Bagun Ini bacaannya juga lumayan lengkap Terus kita tambahkan Oversight nya Di samping mesin Trashbar lah ya Biar aman Terus Untuk tankrim nya Kita ganti juga Pakai tankrim custom Semangat baru motor Ini udah tutupnya Udah pakai Tutup model ninja Jadi aman Di air juga Plucknya lebih keliatan modern lah ya Untuk cover aki Kiri kanan Kita custom juga Biar filter tetap terpasang Di posisi aslinya Carbohrater juga Masih tetap Fit aman lah ya Terus untuk bagian depan Kita enggak ganti Sok depan yang lain Kita masih pakai Sok depan aslinya Stang nya kita Ganti setang kamar Biar lebih nyaman Dipakai Terus untuk Headlamp nya Kita ganti Headlamp daymaker 7 in Beserta sen nya Ini bracket nya custom Jadi udah tinggal Pasang aja Untuk Spion nya Kita ganti Spion CNC Look dari depan Udah keliatan mantep Oh ya kita tambahkan juga Untuk pelindung mesin Bawahnya itu Itu juga custom Khusus buat motor Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke terima kasih teman teman udah nonton review kita kali ini Sampai bertemu kembali Salam Semangat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax